Yang pemirsa Pilkades serentak tahap 2 di Kabupaten Moro Jambi telah selesai dilaksanakan pada 25 Oktober 2023. Dari 33 desa yang mengikuti Pilkades tersebut, masing-masing sudah punya pemenang. Pemenang Pilkades tersebut akan dilantik pada 15 Desember 2023. Pilkades serentak tahap 2 di Kabupaten Moro Jambi telah selesai dilaksanakan pada 25 Oktober 2023. Dari 33 desa yang mengikuti Pilkades serentak tersebut, ada 3 desa yang melakukan sanggahan karena adanya dugaan manipolitik yang dilakukan oleh calon kades yang dinyatakan unggul. Kepala Dinas PMD Kabupaten Moro Jambi, Saiful mengatakan 3 desa yang melakukan sanggahan tersebut yaitu Desa Pulau Kayu Aro ke Jamatan Sekernan, Desa Simpang Limu ke Jamatan Caluko dan Desa Mekar Jaya ke Jamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Desa di 33, desa di 10 ke Jamatan Maksud, itu habis masa jabatan Kabupaten Desa tanggal 15 Desember. Artinya setelah perlantikan, semua Kabupaten Desa 33 orang itu sudah dipastikan bisa menjalankan tugas. Banyak tugas yang akan ditawal kepada Kabupaten Desa terbilih yang dilantik itu salah satunya yaitu memastikan rangkaian musawara desa dan langkah untuk persiapan penerimaan ke BDS di tahun 2024 yang akan datang. Meski terjadi sanggahan, namun itu tidak akan mempengaruhi hasil perolehan. Sesuai jadwal, mereka yang memperoleh suara terbanyak tetap akan dilantik pada 15 Desember 2023 mendatang. Karena ini merupakan ranah bidana, bukan proses tahap pampil kades. Terima kasih telah menonton!